selamat menikmati pengaruh dari keadaan bangsa Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan latar dari video basut ini disini kita bukuru tunjukkan adalah Taman Mini Indonesia Indah disana ada beberapa anjungan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia jadi ada lima pulau besar di Taman Mini Indonesia Indah itu kemudian di setiap pulau-pulaunya yang ada di Taman Mini itu ada anjungan-anjungan atau rumah-rumah yang mewakili dari setiap provinsi yang ada di Indonesia kita akan membahas sebaran dari suku yang ada di Indonesia di setiap provinsi atau di setiap pulau lebih tepatnya ya di setiap pulau yang ada di Indonesia ada beberapa suku-suku yang akan kita bahas hari ini misalnya di pulau Sumatra ya suku-suku yang ada di pulau Sumatra itu misalnya ada suku Aceh suku Batak suku Minang dan suku Melayu masih ada banyak lagi ya suku-suku yang ada di pulau Sumatra oke kemudian di pulau Kalimantan ya itu ada suku Kutai suku Banjar suku Barau suku Bajau ya suku Pasar suku Benua kemudian ada suku Dayak ya yang merupakan yang merupakan suku yang terbesar yang merupakan suku asli dari pulau Kalimantan kemudian di pulau Sulawesi itu ada suku Makassar ada suku Bugis suku Mandar Toraja dan Bentong itu adalah nama-nama suku yang mendiami ke pulauan Sulawesi dan kemudian di pulau Maluku ya masih di daerah timur itu ada suku Maba Mangole Manipa Sawai dan Wayoli nah itu ada di kepulauan Maluku dan di Papua itu ada suku Amung Amungme Arfak Asmat Bauzi Dhani dan Kombai itu adalah suku-suku yang ada di kepulauan Papua kemudian yang di pulau Jawa suku-suku di pulau Jawa itu ada suku Betawi ya kemudian ada suku Sunda ya itu di daerah Jawa kemudian suku-suku di pulau Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Riung suku Sika Solor Sawu dan Sumba itu beberapa suku yang ada di beberapa pulau besar di Indonesia tentu masih ada subsuku lainnya ya bisa saja sampai ratusan anak suku ya di setiap pulau yang ada di Indonesia ini nah setiap suku itu mempunyai bahasa daerahnya misalnya di pulau Jawa di pulau Jawa itu bahasa daerah yang digunakan itu banyak macamnya ya ada beragam misalnya di pulau Jawa itu ada bahasa Tengger bahasa Betawi bahasa Sunda kemudian ada bahasa Badui di situ yang terdapat di pulau Jawa dan masih ada lagi bahasa daerah di Jawa ya kemudian di Sumatera di Sumatera itu bahasanya itu ada bahasa Aceh bahasa Batak bahasa Melayu ya bahasa Jambi bahasa Mentawai dan bahasa Lampung ya itu masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri dari setiap bahasa yang dipakai oleh setiap suku yang ada di wilayah Sumatera ini kemudian kita ke Sulawesi nah di Sulawesi itu ada bahasa Bugis ya pasti yang menggunakannya adalah suku Bugis ya bahasa Bobongko bahasa Bundong-bundong dan bahasa Batui nah itu digunakan oleh setiap suku yang ada di Sulawesi ya jadi bahasa daerah itu pasti mewakili dari setiap suku yang ada di daerah tersebut kemudian di Kalimantan di Kalimantan itu ada juga banyak bahasanya ya bahasa Bahau bahasa Kayan bahasa Banjar ya itu ada di Kalimantan ya tentu saja bukan hanya ketiga bahasa ini pasti ada banyak bahasa misalnya di Kalimantan Barat suku daya itu tersendiri ya itu mempunyai banyak bahasa bukan hanya satu bahasa daya saja tapi dari setiap sub suku daya itu punya ciri khas bahasanya tersendiri jadi bisa terdiri dari ratusan bahasa dari satu provinsi yang ada oke kemudian di wilayah Irian Jaya itu ada bahasa Asmat ya tentu saja dari suku Asmat dan bahasa Dabu ya itu bahasa yang digunakan di Irian Jaya kesimpulannya anak-anak persebaran suku itu dipengaruhi oleh keadaan wilayah negara Indonesia yang merupakan kepulauan kemudian keragaman suku itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat tinggalnya jadi karena wilayah kita yang tersebar begitu banyak pulau maka akan menyebabkan keragaman suku dari yang ada di Indonesia kemudian dari keragaman suku itu maka akan menyebabkan muncullah berbagai bahasa sehingga menyebabkan keragaman bahasa oke demikian penjelasan IPS yang bisa bu guru berikan hari ini terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati